Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namun Udaya Hari ini kami berdatangan tamu yaitu Adinda Dharma Yunita Beserta Ibu Kepala Sekolah Assalamualaikum Ibu, Selamat datang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Adi Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa Dari 34 provinsi yang mengikuti kompetisi saya disemaderasan Provinsi Sulawesi Barat itu berhasil meraih terbaik ketiga Dan seperti informasi yang kami dapatkan bahwa Adinda Dharma Yunita ini Sebelum mengikuti kompetisi saya disini sempat kurang enak pada Ibu Yan Sempat mampu perjalanan dan kemudian sempat drop Karena di Madrasa Adia Bupi itu sempat beberapa genung sekolah itu terbatas Jadi bagaimana tanggapan Adi Dharma Yunita atas prestasi yang telah nilai Pastinya tidak menyangkan dan jawab bersyukur Bersyukur sekali ya Karena dari 34 provinsi kemudian menjadi 3 terbaik Oke, kemudian untuk selanjutnya Adi Dharma ini menjadi pelajar terbaik Di Madrasa Adia Bupi punya prestasi dan tentu saja punya cita-cita Dan cita-cita dari Adi Dharma Yunita ini sampai sekarang masih dirahasiakan Tapi khusus untuk edisi kali ini kita akan paksa Adik ini untuk menyebutkan Apa sebenarnya cita-citanya Apa sebenarnya cita-cita dari Adik sendiri Kalau untuk saat ini saya belum meletakkan pada satu cita-cita Karena saya belum tahu ke depan sebelumnya situasinya Tapi sebenarnya ada dong ya Sebenarnya apa yang untuk saat ini Bercita-cita sebagai apa? Dokter karena burukkah atau apa? Dokter Oke, ya dan pada saat berangkat ke sekolah Seperti informasi yang kami dapatkan Terkadang Adik Dharma Yunita ini harus berjalan kaki kurang lebih 3 kilo Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali Anak sekecil ini harus berjalan kaki 3 kilo setiap harinya Itu tidak terlambat sampai ke sekolah Tidak Bangun di berapa sayang? Subuh Bangun di berangkat dari rumah ke sekolah yang berapa? Yang berapa? Jadi jarak dari rumah menuju ke sekolah itu sampai 3 kilo Dan kemudian untuk menutup ilmu Adik Dharma Yunita ini harus berjalan kaki menunggu jarak yang sejauh itu Luar biasa sekali semangatnya ya Dan kemudian untuk Ibu Surinita Ibu adalah pendamping sekaligus kepala pengerasaan yang berbukti Bagaimana perasaan Ibu atas prestasi yang benar-benarai oleh anak pilih Ibu yang luar biasa ini? Ya Alhamdulillah, saya masih bersyukur, sangat senang Bangda dengan atas prestasinya yang akan memberikan yang terbaik untuk matrasa Dan melangkan nama baik yang sekolah yang mahal ya bukti Dan memberikan nama-nama, mengharukan nama Sulewisi Barat Dan sebelum perlombaan dimulai, sebelum kompetisi itu dimulai Tak ada perasaan khawatir kepada Dharma yang sebelum perlomba kesehatan itu terlalu? Ya ada, saya selalu, tapi selalu saya kasih optimis Dan terlalu terbebani apa yang kedepannya adalah untuk bertanding Tapi selalu kasih sukur Harus optimis bagaimana menghadapi ini lomba pada hal ini Sebelum berangkat mengikuti kompetisi seliswa terasa ini Persiapan apa yang Anda dilakukan? Mengetahui bidang studi yang Anda ikuti itu adalah matematika Bidang studi yang paling-paling berita putih oleh para pelajar ya Kira-kira apa yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan sebelum melakukan? Persiapan-persiapan apa saja? Saya itu hanya mengambil dari sebagian dari Google Referensi dari Google, dan sebagainya Mengajak dihitung, dan dihitungan dari Google Oh, suar biasa sekali ya Jadi tidak hanya, tidak hanya dihitungan dari Google Tapi juga memanfaatkan IT ya Ini luar biasa sekali Ya, dan selanjutnya untuk ibu Apakah ada pesan untuk mengambil kebijakan pada diaman terasa Dan tanda pelayan keunturan agama Kualitas Sulawesi Barat Yang secara kebetulan, yang secara kebetulan Sebelum acara PSM ini Sekolah ibu itu terbakar itu ya Saya mau hanya berpesan Karena itu yang terbakar ya Komputer Jadi saya ini minta kembang bantuan Untuk kepala bidang madrasa Karena itu mendapat untuk persiapan Untuk penyelenggara itu bagi enak lupi Oh iya Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan diri itu juga Pasti adalah harapan terbesar dari kepala pemilik undang agama Dan terkhusus kepala bidang madrasa juga Jadi sekarang ini adik darma bukan saja menjadi kebanggaan untuk sekolahnya Tetapi juga merupakan kebanggaan untuk kementerian agama Dan terlebih lagi kebanggaan Provinsi Sulawesi Barat Ya, semoga kedepannya akan ada lagi Sisu-sisu yang berprestasi Sisu persidupan kebanggaan kita Yang kemudian jarak dari sekolah Keterbelakangan ekonomi Itu tidak lagi menjadi Tidak lagi menjadi Beban berat untuk Mereka tetap berprestasi Ya, terima kasih sekali lagi Untuk sudah memenuhi Pemirsaan saya Imas Demikianlah tadi bincang-bincang singkat kita Dengan adik Darma Yunita Siswi dari Madrasa Alia Bupi Yang menjadi juara terbaik tiga Dari 34 provinsi Pada kompetisi sains yang dilaksanakan tiap tahun Dan sedikit pesan untuk orang tua Apapun latar pendidikan Anda Siapapun Anda Dan apapun kesibukan Anda Jangan lupa untuk menjadi Madrasa pertama untuk anak-anak Anda Ya, mewakili segenap kru yang bertugas Saya sering mengucapkan Terima kasih untuk semua perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastia Selamat tinggal Inmas menempuh secara pembatas Ayo berubah untuk Inmas lebih baik Demi selawis di barat Yang maju dan malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!